Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam artemnya untuk praktikum IMK kita akan membahas modul 9, yaitu membahas tentang membuat tombol dan animasi teks pada aplikasi menggunakan Macromedia V8. Untuk awal kita akan menginstall Macromedia V8. Instalnya, installernya sudah pernah saya share. Ini adalah masternya dari, atau installernya dari Macromedia Flash. Kalian tinggal download, terus itu baru kalian proses. Ini kan tadi yang berbentuk winzip. Jangan lupa di-extract. Setelah di-extract, setelah di-extract baru kita akan mulai proses install. install-nya. Setelah di-extract, kita akan muncul ini, Macromedia Flash ini ya. Yang kalian gunakan adalah yang ke-8 EN ini ya. Kita klik. Ini adalah langkah-langkahnya ketika line stop. dan sudah selamat menikmati 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 Ini adalah toolbox-nya. Ini tampilannya toolbox-nya itu sama dengan pin. Jadi, kalau kalian sudah pernah menggunakan pin itu gampang. Sekarang kita pertama adalah membuat tombol sederhana. Jadi, yang pertama adalah kalian bisa menggunakan oval tool atau rectangle tool. Serah menggunakan warna apa untuk kalian. Berarti kalian pilih yang saya menggunakan oval tool. Saya klik seperti ini. Nah, pinnya saya warna biru. Kalau misalnya kalian mau ganti warnanya, tinggal kalian klik ini. Fill color, mau kasih warna apa. Oke. Nah, kemudian pada gambar, nah ini kalian klik. Nah, kalau seperti ini, kursornya kan warnanya kayak plus, tanda plus gitu ya. Kalian nge-kliknya itu dipastikan kursornya itu bentuk tanda panah. Jadi, kalian klik dulu yang selection tool-nya ini. Lalu nanti kalian klik ini. Nah, nanti ada bintik-bintiknya. Itu berarti sudah terklik. Sudah terpilih. Lalu kemudian kalian klik modify. Modify adalah bisa dari sini. Menu modify. Terus kemudian convert to symbol. Kita bisa juga dengan menggunakan F8 ya di keyboard. Terus kemudian pilih tipe button. Dan registration-nya pastikan di tengah. Itu berarti artinya terpusatnya di tengah. Jadi, nggak di samping atau gimana gitu ya. Kemudian klik. Oke. Nah, kan begitu sudah ini menjadi simbol atau button. Maka dia ada tanda lingkaran di tengah-tengah. Selanjutnya, klik dua kali pada titik center yang terdapat pada objek. Nah, jadi kalian klik dua kali. Maka akan ada perubahan di bagian timeline-nya. Di bagian timeline-nya ada up, over, down, hit. Nah, ini fungsinya itu buat apa? Ya, kalian bisa bermain di sini. Kalau misalnya kalian hanya klik up, berarti apa yang akan terjadi, kalau over apa, down, apa hit apa. Kalau misalnya mau dikasih tanda titik ini, caranya adalah klik kanan, insert keyframe atau bisa jadinya klik F6. Oke, ini artinya apa sekarang kalian cari. Jadi, kalian tidak hanya mengikuti dari ini saja ya. Caranya saya saja. Oke, kembali ke scene satu itu berarti nanti klik tadi. Nanti yang balik lagi. nah, caranya kalau misalkan kalau ini tombol sederhana ya. Ini sudah berarti sudah selesai. Ini kan sudah menjadi tombol. Kemudian coba kalian caranya ngerunning-nya adalah control plus supi. Nah, ketika kursornya ada di atasnya tombol yang berubah, tanda panahnya akan berubah menjadi tanda tangan. Berubah menjadi tanda tangan. Tangan, tangan ya. Oke. berarti tombolnya sudah jadi. sekarang bagaimana kalau kita di modifikasi lagi. Jadi, tombol ini bisa berfungsi untuk tombol back atau next seperti di PowerPoint gitu ya. Itu kan ada tombol next atau back. Nah, berarti kalau tombol next sama back ini berarti harus ada, ini kan baru frame-nya baru satu. Berarti harus ada beberapa frame. Jadi, coba saya buat dua frame. Insert blank key frame ya. Jadi, ini adalah frame yang kedua. Yang saya klik di sini, ini adalah frame yang pertama. Jadi, bedanya adalah frame yang pertama ada tombolnya, tapi di frame kedua dia kosong. Saya buat kosong. Bagaimana caranya nanti ketika kita klik tombol ini, maka yang akan muncul adalah yang frame kedua. Yang pertama adalah kita pastikan yang di klik adalah tombolnya. Nah, nanti langsung kita isi di bagian action. Nanti pastikan action-nya adalah action button. Jika memang sudah action button, baru kita bisa nge-click. nulis di kode programnya adalah non. Kita buat yang next frame dulu ya. Oke. 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 sudah selesai. Waktu itu coba kita test movie. Akhirnya ketika di test movie seperti ini ya. Ini yang hilang, muncul hilang-muncul hilang itu berarti ada antara frame 1 dan frame 2 itu berarti muncul setiap pas secara bergantian. Berarti harus ada control lagi, ada action-nya lagi. Untuk yang frame 2. Kita klik action. Nah, di sini nanti yang muncul action frame. Kita klik start. Oke. 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 proses yang dapat dihimpan. Oke. Kita test movie lagi. Oke. Tadi ternyata ada kesalahan. Kalau tadi kan awalnya saya ngasih programnya stop itu di frame 2 kan. Nah, ini seharusnya ada di frame 1. Di frame 1 dikasih stop. Terus kemudian dikontrol. Let's movie. Nah, yang muncul yang muncul awal itu adalah yang frame pertama. Nah, kalau tadi kita taruh stop-nya di yang kedua berarti yang akan muncul pertama adalah yang kedua. kita gak bisa ngapain-ngapain. Karena tombolnya ada di frame 1. Jadi ketika tombol di frame 1 kita klik. Maka seharusnya jika berhasil yang muncul adalah frame 2. Oke. Berhasil kan? Itu adalah untuk yang tombol next. Sekarang bagaimana kalau kita membuat tombol untuk back. ini saya jadikan over to simbol dulu. Sekarang saya klik action-nya. Action button ya. Saya kemudian alam tulis. Oke. Oke. kemudian ini. Oke. Ada error. Isi. Movie. Pertama kita yang klik tombol next. Kemudian lagi ke tombol text. Oke. Ya. Taham. Itu adalah untuk yang tombol next dan text. Sekarang kita membuat animasi text effect blur. Oke. untuk ini kita akan membuat animasi text text blur. Kita buat dengan text tool. Ya. Ini kira-kira warnanya enggak lihat kita akan membuat animasi text blur. Oke. Ini kira-kira yang laki-laki kira-kira sentuh yang akan menunjuk alami dulu. Kemudian tulisan ini text ini kita ubah ke simbol. Sekarang yang tadi. Oke. Kita kemudian ke kanan dari text ini tadi yang ada di simbol tamu effect ini yang efek kita akan kita yang yang terlihat yang terlihat seperti ini paling bisa atur di laki 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 bagunya dan laki 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 Apa yang akan terjadi Apa yang akan terjadi Apa yang akan terjadi Oke Oke Sudah mirip tadi Terima kasih 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 Terima kasih